Bab 1411 Wanyu melintasi malapetaka, Guiwena tiba-tiba menoleh untuk menatapnya, tapi dia melihat sepasang mata lembut, tidak ada yang akan terjadi, orang pintar memiliki penglihatan mereka sendiri. Tidak akan ada yang salah dengan putraku. Jika ada bahaya nyata, kita yang pertama waktu bisa merasakannya. Jika saat itu, keluarga kita bertiga akan hidup dan mati bersama, Guiwena ingin melepaskan diri dari pelukannya, tetapi setelah mendengarkan kata-katanya, dia tidak tahu mengapa, hatinya jatuh. Itu lembut. Lengannya begitu hangat dan murah hati, dan perasaan di peluknya sangat nyaman dan stabil. Bahkan rasa kesal di dalam tampaknya berkurang sedikit, tanggulin melingkarkan tangannya di sekelilingnya. Membiarkannya meringkuk di pelukannya, mencium aroma samar rambutnya, tiba-tiba terasa bercampur di hatinya. Akhirnya aku bisa memeluknya lagi. Putra, ayo nak, langit berwarna-warni benar-benar spektakuler, derap warna-warni, guntur bersinar. Bahkan jika Anda berada ribuan mil jauhnya, Anda dapat melihat pemandangan yang luar biasa ini, tirai langit berwarna-warni yang besar hampir sepenuhnya menyelimuti kota Shenglong yang besar. Orang-orang dari semua ras merasa kaku dan terpaksa jatuh, hanya yang kuat di atas level dewa yang dapat meninggalkan kediaman dan keluar untuk menyaksikan pemandangan ajaib di depannya ini, ada klan saya yang terbang di peron Shenglong. Jangan panik dan kembali ke posisi masing-masing. Dilarang terbang. Suara Song Zichang, Satria Naga Fajar, melayang di atas kota Shenglong. Biarkan pembangkit tenaga listrik tingkat dewa yang awalnya ingin lepas landas untuk memeriksanya segera tenang, siapa yang melewati perampokan? Bagaimana bisa ada momentum yang begitu besar? Berita semacam ini tidak bisa diblokir sama sekali. Hampir dalam waktu singkat, seluruh bintang Sky Dragon dikejutkan oleh lautan petir berwarna-warni di atas kota Shenglong. Lan Suanyu menatap ke langit, tubuhnya benar-benar tercermin dalam tujuh warna. Dia sebenarnya ingin bertanya, mengapa saya tidak melakukan perampokan guntur empat warna? Mengapa muncul tujuh warna? Apakah ini terlalu memperhatikan diri sendiri? Anda tahu, senior di Akademi Shrek juga merupakan generasi Tianjiao, dan baru pada akhirnya dia datang ke dunia tujuh warna. Saya adalah kesengsaraan langit dan bumi, dan tampaknya ini dapat diselesaikan dengan satu atau dua cara. Langit penuh guntur, tak terhitung jumlahnya. Aura kehancuran, seolah menghancurkan seluruh dunia, tapi kenapa belum jatuh? Lan Suanyu telah menunggu selama 10 menit, lautan petir berwarna-warni di langit menjadi lebih padat, tetapi dia tidak pernah menabraknya. Sejujurnya, menunggu adalah penderitaan terbesar, bum, hati Lan Suanyu mengguncang, dan sinar warna-warni cahaya di langit mulai berubah. Telaut guntur berwarna-warni besar benar-benar mulai melayang-layang perlahan-lahan ke arah Sheng Longtai. Dengan guruh warna-warni di udara. Terbang secara horizontal, dua energi berbentuk naga di tubuh Lan Suanyu juga mulai melonjak hebat, menyebabkan sisik emas dan perak muncul di kulitnya, berkedip tidak stabil. Datang! Mata Lan Suanyu memadak, dan dia bekerja keras untuk memobilisasi darahnya. Tetapi dia menemukan bahwa dia sangat tidak berdaya sekarang, karena kemampuan aslinya sepertinya telah benar-benar menghilang, atau itu sepenuhnya terintegrasi ke dalam naga ganda emas dan perak, sehingga dia tidak dapat menyesuaikan kekuatannya sama sekali, bagaimana ini melawan guntur kesengsaraan, pada saat ini, pusaran warna-warni di langit akhirnya terbentuk, dan guntur besar jatuh dari langit seperti kilat. Hampir seketika, membuat Rising Dragon Platform berada di dalamnya, boom, Leiting langsung menelan-lan Suanyu, dalam sekejap, dia hanya merasa otaknya kosong, dan energi gila disuntikkan ke dalam tubuhnya dari segala arah. Energi naga ganda emas dan perak di tubuh juga terguncang secara instan, tanpa disadari, tubuhnya baru saja melayang dari Rising Dragon Platform, dan kekuatan petir menembus ke dalam tubuhnya, mengamuk dengan liar, namun anehnya, ia tidak merasakan sakitnya, sebaliknya ketika guntur memasuki tubuhnya, ia malah merasakan energi naga emas dan perak yang berlari kencang di tubuhnya menjadi stabil. Relatif nyaman, apa yang salah? Kesengsaraan surga dan bumi jelas merupakan energi yang lebih ganas daripada dewa petir terang dan gelap miliknya. Kenapa tidak sakit? Dalam arti bahwa kesengsaraan guntur dari kesengsaraan bumi hari itu begitu sengit, bahkan ksatria naga fajar pun penuh dengan kekhawatiran. Namun, ketika mereka masuk ke dalam tubuh mereka sendiri, mereka menjadi lebih kuat, tetapi mereka tampaknya terus beroperasi dalam tubuh mereka sendiri dan diserap oleh tubuh mereka sendiri. Tepatnya, itu diserap oleh kedua naga itu. Saya juga tidak merasa tidak nyaman, ini juga oke. Lansuanyu sedikit linglung. Bagaimanapun, ini adalah pertama kalinya dia melewati kesengsaraan dan tidak ada referensi untuk situasinya. Namun, dalam kesannya, bukankah menyeberangi perempokan menjadi hal yang menyakitkan? Kenapa dia tidak merasakan sakit apapun sekarang? Gemuruh. Raungan keras itu terdengar lagi. Guntur besar lainnya jatuh dari langit. Di pusaran laut Guntur, Guntur melesat seperti naga raksasa, dan platform naga besar yang naik bergetar dengannya, pemandangan ini, orang-orang yang masih bisa melihat kota Shenglong tidak bisa menahan rasa takut. Apakah bencana petir yang mengerikan itu benar-benar sesuatu yang dapat ditanggung oleh makhluk-makhluk? Siapa di bumi yang menanggung semua ini di panggung Shenglong? Ini tidak akan dihapuskan dalam abu, Zhong Zichang, Satria Naga Fajar, juga telah mendarat di tanah saat ini, dan dia juga tidak terbang di udara, energi yang terkandung dalam bencana Guntur di udara tak terbayangkan. Jika dia menerima daya tarik kinya sendiri dan memperkuatnya hingga menargetkan dirinya sendiri, saya khawatir seluruh kota Shenglong akan dihancurkan. Dia ada di sini untuk menjaga, dan dia juga memiliki peran menjaga kota Shenglong. Ini adalah pertama kalinya dia melihat kesengsaraan Guntur yang menakutkan, baik dia maupun kursi pertama naga langit tidak pernah mengalami tingkat kesusahan Guntur seperti itu saat itu. Pada saat ini, sesosok tubuh datang dengan cepat dikejauhan. Cahaya hijau tua dan bayangan melayang di udara, dan dengan cepat mendatanginya. Saudaraku, Lan melintas malapetaka? Mengapa begitu tiba-tiba? Tidak ada orang lain yang datang, kecuali penemulan suanyu dan kesatrian naga pertama yang mengenalinya. Ksatria dinosaurus hitam Luolan, Zhong Xichang secara alami memberitahu Luolan untuk pertama kalinya. Selama kedatangan Luolan, dia sudah melihat kengerian di langit seperti penghujung hari. Dia terkejut dan berakselerasi, Zhong Xichang mengerutkan kening dan berkata, tiba-tiba. Anak ini mundur di kediaman Tianlong. Seharusnya perasaan hancurnya dewa-dewa dan setan berlengan delapan dan kekuatan kreatif ditanding Tianyang. Ada sesuatu dalam retret. Kesadaran tiba-tiba. Ketika retret akan segera berakhir, saya tiba-tiba menghadapi kesengsaraan. Kesengsaraan guntur seperti itu tidak pernah terdengar. Ini adalah kesengsaraan langit dan bumi secara langsung, dan itu sangat menakutkan. Bahkan jika kita berada di atas, saya khawatir itu mungkin tidak dapat menanggungnya. Kali ini benar. Ada masalah. Bisakah kamu membantunya? Luolan bertanya, Zhong Xichang menggelengkan kepalanya, sekarang dia hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri, dan tidak ada yang bisa membantu. Betapa sensitifnya kesengsaraan langit dan bumi, itu adalah kekuatan kosmik yang mencegah kita melintasi batas manusia dan dewa. Semakin kuat, semakin tinggi bakat, semakin besar kesengsaraan langit dan bumi. Semakin kuat. Sekarang saya hanya berharap dia bisa memiliki pemahaman yang cukup dalam tentang hukum langit dan bumi untuk menghindari kerusakan petir semaksimal mungkin. Selain itu juga membuktikan bakatnya, benar-benar harus bisa berhasil mengatasi malapetaka. Saya khawatir kursi pertama tidak akan duduk dan menonton. Luolan tidak bisa membantu tetapi berkata, bagaimana jika kamu tidak bisa duduk dan menonton? Dia adalah orang kita, Zhong Xichang berkata, mari kita tidak membicarakan hal ini, mari kita lihat apakah dia berhasil mengatasi malapetaka. Jika dia tidak bisa mengatasi malapetaka, tidak ada gunanya mengatakan apa-apa, luolan meliriknya, dan sudah memahami pikiran saudaranya, jika lan berhasil mengatasi malapetaka, mereka harus berjuang untuk segalanya. Bagaimanapun, ini adalah kejeniusan yang dia temukan, bum. Bum, bum. Serangkaian guntur berwarna-warni jatuh dari langit hampir sesekali dan mendarat di lansuanyu, lansuanyu merasa semakin aneh saat ini, benar-benar tidak menyakitkan. Tidak semuanya. Itu jauh lebih mudah daripada ketika dia pertama kali membudidayakan tempering tubuh Dewa Petir-Petir. Naga ganda emas dan perak di dalam tubuh menyerap energi guntur dengan liar, naga emas menjadi semakin keemasan, dan naga perak menjadi keperakan, bab 1412 pemisahan raja naga emas dan perak, selain itu, dia tidak merasakan hal lain. Hanya saja energi kedua naga ini terus tumbuh dan menjadi lebih kuat di tubuhnya. Tubuhnya juga mulai membengkak. Itu dia, apakah ini melanggar perampokan? Begitu mudah? Ini terlihat menakutkan. Tapi itu saja, lansuanyu hanya merelekskan tubuhnya, diam-diam merasakan perubahan pada dua naga di tubuhnya, guntur terus berlanjut, dan platform Shenglong telah benar-benar berubah menjadi lautan warna-warni, mandi di dalamnya, pakaian lansuanyu telah lama menghilang. Seperti yang diharapkan Bai Xiu Xiu, ilusi binatang pemburu harta karun padanya telah menghilang. Tidak ada kemampuan ilusi yang bisa ada dalam bencana yang begitu mengerikan, tapi sekarang dia tidak perlu khawatir ketahuan. Seluruh panggung Shenglong penuh dengan petir yang berwarna-warni, apalagi menonton, bahkan jika Anda merasakannya, Anda tidak dapat merasakan situasinya. Pada saat ini, intraspiritual pembangkit tenaga listrik tingkat dewa super tidak berani menyentuh kekuatan besar dunia. Jika tidak, kesadaran spiritual pasti akan rusak. Lansuanyu mencoba memanggil Long Tianyang dari lubuk hatinya, tetapi tidak ada tanggapan, tidak ada tanggapan sama sekali. Jelas, meskipun Long Tianyang pernah menjadi raja dewa setengah langkah, dia tidak bisa menembus bencana besar ini, ini sebenarnya membuat Lansuanyu lebih rileks. Senang rasanya tidak merasakannya, tapi merepotkan untuk merasakannya, guntur itu lebih kuat dan ganas. Kekuatan guntur yang terserap di tubuhnya juga semakin kuat. Lambat laun, Lansuanyu mulai merasakan ada yang tidak beres. Karena energi naga emas dan naga perak menjadi semakin besar, tubuhnya mulai terasa penuh. Ini seperti, saya kenyang. Hampir selesai, setelah lama mertas, apakah hampir selesai? Ketika Lansuanyu merasakan sesuatu yang buruk di dalam hatinya, dia segera mulai melihat ke udara. Namun, petir warna-warni tidak bermaksud untuk bubar sama sekali, guntur masih tak berujung, dan masih membanjiri tubuhnya dengan liar. Sang Yong di dalam tubuhnya mulai semakin membesar, dan tubuh Lansuanyu pun membesar. Dia bisa merasakan bahwa nafas di tubuhnya menjadi semakin menakutkan saat tubuh menggembung, meridian, tulang, dan organ dalam tubuhnya mulai berubah. Itu adalah perubahan yang mengejutkannya. Beberapa dari mereka berubah menjadi emas dan beberapa menjadi perak. Pada awalnya, mereka hanya ditutupi dengan lapisan kecemerlangan. Tetapi saat tubuh mengembang, perubahan mereka mulai menjadi semakin jelas. Ini seperti terinfeksi oleh naga ganda emas dan perak. Pada saat ini, kedua energi ini sama sekali tidak berada di bawah kendalinya. Dia seperti pembawa murni, dan kekuatan mentalnya tidak dapat berbuat banyak sama sekali. Di akhir retret, saat ksatria naga fajar Zhong Sicang membawanya keluar angkasa, Lansuanyu merasa bahwa kekuatan spiritualnya seharusnya telah memasuki tingkat kesadaran spiritual. Tetapi bahkan kesadaran ilahi tidak berguna saat ini. Di bawah guntur dan guntur, kesadaran ilahi juga sepenuhnya ditekan, tidak lebih, itu akan meledak lagi. Lansuanyu mulai panik sedikit. Rasa sakit yang hebat akhirnya datang seperti yang diharapkan. Hanya saja tidak disambar petir, tapi membengkak, sama sekali tidak mungkin, saya hanya bisa melihat tubuh saya berkembang ke arah keruntuhan. Akankah Lejia melepaskannya? Tidak, mereka masih berantakan, apakah kamu akan mati? Pada saat ini, Lansuanyu memiliki gambar-gambar kacau yang tak terhitung banyaknya di benaknya, dan matanya mulai menjadi sedikit kendor. Tapi selang waktu ini hanya berlangsung sesaat, dan matanya tiba-tiba menjadi jelas. Karena sebuah suara tiba-tiba muncul dalam kesadarannya yang kacau, suara itu adalah yang terakhir dia dengar sebelum melewati kesengsaraan. Sebelum pergi Zong Zichang, Satria Naga Fajar, berulang kali menyuruhnya untuk menstabilkan pikirannya, tidak peduli apapun situasinya. Tahan pikiranmu, ya, saya harus menjaga pikiran saya tetap stabil. Kepanikan sama sekali tidak bisa menyelesaikan masalah, dia juga memiliki permata yang ditinggalkan ayahnya untuknya, pilar naga yang naik di bawah kakinya, dan bantuan Long Tianyang yang merupakan inti dari kehidupan bintang naga. Dengan begitu banyak kartu hol, Anda tidak bisa panik. Tidak akan diganggu oleh iblis hati, ketika kesadarannya kembali, rasa sakit di tubuhnya tidak meredah, tetapi mata lansuanyu menjadi tegas, padahal, bagi dia, terobosan ini datang begitu tiba-tiba sehingga dia tidak punya waktu untuk mempersiapkannya terlebih dahulu. Dalam hal ini ketidakstabilan kesadaran menjadi masalah terbesar. Pada saat ini dia duduk, pertama-tama untuk merasakan tubuhnya, dia secara bertahap menemukan beberapa karakteristik. Tubuhnya berubah menjadi emas dan perak. Dalam proses berubah menjadi emas dan perak, tulang, meridian, otot, dan kulit semuanya berubah menjadi emas, sedangkan organ dalam dan otak berubah menjadi perak. Ini sepertinya mewakili perbedaan antara Raja Naga Emas dan Raja Naga Perak. Raja Naga Emas mewarisi kemampuan fisik yang kuat, kekuatan, pertahanan, pemulihan, DLL. Dari Dewa Naga, Raja Naga Perak mewarisi kemampuan Dewa Naga untuk mengendalikan elemen air, api, bumi, angin, cahaya. Kegelapan dan ruang angkasa, bahkan kehancuran dan ciptaan, salah satunya ada di dalam dan yang lainnya ada di luar. Persis seperti keadaan dihadapannya saat ini, tubuh telah diubah menjadi emas dan perak dan terus berkembang. Kesengsaraan besar surga dan bumi sedang membaptis tubuhnya sendiri dan pada saat yang sama sangat merangsang darahnya sendiri. Dengan kata lain, mereka membantu transformasi mereka, daripada kesengsaraan petir yang nyata, rasa sakit sangat diperlukan dalam proses transformasi jika Anda benar-benar dalam bahaya, longtian yang pasti akan mengambil tindakan terlebih dahulu. Selain itu, ayah dan ibu harus bisa merasakannya, dan mereka juga bisa mengambil tindakan. Karena mereka belum mengambil tindakan apapun sekarang, yang dapat mereka lakukan hanyalah menstabilkan pikiran mereka dan menunggu momen transformasi, sedangkan untuk pilar naga naik, ada banyak energi besar di pilar naga naik, dan dia sekarang penuh dengan energi kesusahan guntur, dan dia tidak membutuhkan lebih banyak suntikan energi, tetapi tidak perlu dipinjam. Setelah analisis singkat tentang kondisinya saat ini, hati Lansuanyu juga menjadi tenang, diam-diam merasakan. Perubahannya sendiri, rasa sakit yang ngerobek terus datang, dan secara bertahap, Lansuanyu menemukan bahwa tubuhnya mulai berubah. Dari wujud asli manusia, mulai berubah menjadi wujud naga. Energi di dalam tubuh terlalu besar, tubuh humanoid sudah tidak tahan lagi, dan ternyata tanpa disadari berada dalam keadaan tubuh asli wuhun. Permukaan tubuhnya ditutupi sisik emas yang tebal, sedangkan bagian dalam tubuhnya dipenuhi dengan perak. Salah satu matanya berubah menjadi emas dan yang lainnya perak, semua jenis pikiran kacau mulai muncul dalam kesadarannya lagi. Tetapi dia sudah mengetahui keadaannya, dia menjaga hatinya tetap jernih, tidak masuk jauh ke dalam pikiran kacau itu, dan tetap diam, tubuhnya mulai tumbuh lebih dari 60 meter, dan segera melampaui 100 meter, dan terus berkembang. Perak di dalam tubuh mulai gelisah seolah mencoba keluar dari tubuh, sementara emas di luar ditekan secara paksa. Guntur menghantam tubuhnya, dan langsung terserap tubuhnya. Nyeri bengkak tidak berkurang, tapi terus meningkat, yang lebih menakutkan adalah bahwa di lautan spiritualnya, kesadaran yang baru terbentuk juga dipenuhi dengan emas dan perak, sama seperti skizofrenia, dua emosi berbeda yang berkecamuk di benaknya, emosi yang diwakili oleh emas penuh dengan perasaan ganas, ingin bertempur, haus darah, dan ingin menghancurkan segalanya. Emosi yang diwakili oleh perak relatif tenang dan bijaksana, berusaha keras untuk mengendalikan segalanya. Keduanya saling melengkapi, saling menekan tetapi saling menelan, emosi lansuanyu mulai menjadi kesurupan, tetapi dia tahu betul bahwa ini adalah momen terpenting yang harus dia hadapi. Garis keturunan Raja Naga Emas dan garis keturunan Raja Naga Perak di tubuhnya dirangsang oleh energi guntur, dan mereka benar-benar terbangun. Dia harus menggabungkan keduanya dalam kesengsaraan guntur untuk menjadi satu-satunya untuk akhirnya mencapai garis keturunan Dewa Naga yang sebenarnya. Jika tidak, Anda akan mati, bab 1413 integrasi, ketenangan dan kegilaan berganti-ganti, tetapi lansuanyu sendiri berpegang teguh pada titik kejelasan itu, tidak bersandar pada perak atau bersandar pada emas. Tampaknya kesadaran ketiga telah muncul dalam diri seseorang, tergantung di atas keduanya, hanya menonton semuanya dengan tenang tanpa campur tangan, secara samar-samar. Hukum berubah, lansuanyu dengan jelas merasakan bahwa kekuatan khusus secara bertahap terbentuk di dalam dirinya. Menghadap semuanya dalam bahasa aslinya, his. Ketika panjangnya membengkak menjadi 120 meter dan menjadi naga emas besar, suara retakan akhirnya mulai muncul. Retakan muncul di punggung jinlong, dan rasa sakit yang hebat serta rasa sakit yang menusuk dengan jelas muncul dalam persepsi lansuanyu, aung-aung-aung. Raja Naga Emas meraung dan jatuh dengan liar. Emosi Raja Naga Perak juga menjadi bersemangat, dicelah di belakang, cahaya perak mulai menjadi lebih kuat dan lebih kuat, dan secara bertahap, tubuh naga perak lainnya perlahan-lahan muncul dari cahaya perak yang kuat. Naga emas berputar dengan panik, mencoba menelan naga perak itu lagi, lansuanyu hanya merasa tubuhnya dipotong dan dihancurkan. Tak satu pun dari ini bisa dihentikan, dan infus guntur hanya akan memperburuk proses ini, boom. Guntur besar berwarna-warni jatuh. Di tengah deru keras, cahaya perak akhirnya memisahkan diri dari cahaya keemasan dan mengeluarkan raungan penuh gairah. Dalam sekejap, lansuanyu hanya merasakan tubuh dan otaknya terbelah menjadi dua, dua kesadaran dan dua tubuh. Kedua naga raksasa itu juga naik ke udara hampir bersamaan, dan retakan di belakang naga emas itu tertutup. Dua naga raksasa, dengan panjang lebih dari 120 meter, berada diguntur dan bergegas ke arah satu sama lain pada saat bersamaan. Merobek dan menyerang dengan panik, kesadaran lansuanyu menjadi kosong. Dua kesadaran berbeda secara gila-gilaan mempengaruhi kesadaran spiritualnya, tenang, saya harus tenang. Jaga pikiran Anda, jaga pikiran Anda. Aku adalah aku, aku bukanlah raja naga emas atau raja naga perak, apakah itu kegilaan dan kekuatan raja naga emas, atau ketenangan dan kebijaksanaan raja naga perak, mereka semua adalah bagian dari diriku. Mereka semua adalah bagian dari diriku, tidak bermusuhan, mereka semua adalah bagian dari darahku, jagalah pikiran Anda, jaga pikiran Anda. Lansuanyu berusaha keras untuk melepaskan dirinya, membiarkan pikiran kacau itu berbaris, tidak peduli seberapa kuat rasa sakitnya. Dia tidak memikirkannya. Saya hanya menyimpan gagasan untuk menjadi satu dalam pikiran saya, bum, 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 di, panggung Shenglong, suara keras terus datang, tidak hanya deru guntur, tapi juga deru tabrakan. Saat ini, ada delapan ksatria naga berkumpul di bawah platform Shenglong. Mereka semua melihat ke arah Shenglong Tai, merasakan kekuatan surga dan bumi yang luar biasa, mereka semua telah melewati malapetaka sebelumnya, dan tanpa kecuali, mereka semua menjadi dewa di bawah baptisan kesengsaraan langit dan bumi tujuh warna tentu, mereka semua tahu apa kekuatan kesengsaraan langit dan bumi itu. Tapi pusaran awan petir besar di depan mereka, kesengsaraan guntur warna-warni yang jatuh dengan gila-gilaan. Hampir lebih mengerikan daripada jumlah mereka saat pertama kali melewati kesengsaraan, yang lebih mengejutkan mereka adalah bahwa Lan benar-benar mendukungnya, meskipun saya tidak dapat melihatnya, saya mengerti bahwa itu harus didukung. Jika tidak, dia akan diretas sampai mati, dan guntur kesengsaraan akan berakhir, luolan adalah yang paling cemas. Saya melihat Zhong Xichang di sebelahnya dari waktu ke waktu, tetapi Zhong Xichang selalu tenang, diam-diam merasakan situasi di platform Shenglong, dengan kesadaran ilahi yang kuat. Dia hanya bisa merasakan bahwa Lan dalam kondisi ontologis sekarang, dan menanggung baptisan perampokan guntur dengan tubuh berbentuk naga. Proses melintasi malapetaka pasti sangat menyakitkan, jika tidak, dia tidak akan melakukan gerakan sebesar itu, tunggu sebentar. Hanya dengan menjaga hati dan melewati level ini, kita bisa benar-benar mengambil langkah menuju yang kuat. Saya hanya tidak tahu apakah dia akan menarik perhatian kursi pertama setelah dia menerobos, waktu perampokan guntur ini sepertinya terlalu lama. Boom, Raja Naga Emas dan Raja Naga Perak saling bertabrakan. Tapi kali ini, mereka tidak berpisah karena benturan, gelombang hukum aneh yang diam-diam dipancarkan dari titik tabrakan, cocok. Lansuanyu meledak dalam kesadaran ilahi, kedua kepala naga di bawah tabrakan itu sepertinya tersedot oleh sesuatu dan saling menempel. Gemuruh, guntur jatuh dari langit lebih bergejolak dari sebelumnya, dan seluruh platform naga bangkit telah sepenuhnya berubah menjadi lautan guntur. Dua naga raksasa bertabrakan bersama. Di antara kepala naga, lampu listrik warna-warni dilepaskan, berfluktuasi dengan keras, dan gelombang cahaya warna-warni yang berubah menjadi petak besar menyebar keluar. Rasa sakit pada jarak seratus kali lebih menyakitkan dari sebelumnya menyebabkan kesadaran Lansuanyu jatuh dalam sekejap. Dia tidak bisa lagi merasakan sakit macam apa itu, dan kesadarannya juga dalam keadaan kesurupan, sadar, kita harus sadar, dan menjaga King Ming. Tekad yang kuat terus berseru di dalam hati. Terus bekerja keras untuk mengontrol segala sesuatu, merasakan segalanya, dan berusaha untuk menjaga diri setenang mungkin, agar tidak benar-benar jatuh dan kalah. Energi mengerikan terus meletus, dan di setiap letusan, udara meledak menjadi lapisan seolah-olah robek. Awan petir berwarna-warni di langit menjadi semakin cerah saat ini, dan guntur besar itu menderu-deru seperti langit satu demi satu dalam pemboman guntur warna-warni ini, bahkan pilar naga yang muncul di bawah. Secara bertahap diubah menjadi warna-warni, agar kesengsaraan langit dan bumi yang mengerikan ini tidak mempengaruhi kota Rising Dragon. Asli, saya khawatir mereka akan musnah dalam bencana petir, bukan, secara bertahap, kesadarannya pulih sedikit, dan Lansuanyu hampir tidak bisa merasakan beberapa keadaan saat ini dengan mengandalkan persepsinya sendiri. Tapi, aku tidak tahu kapan kedua kepala naga itu melebur menjadi satu. Lautan jiwanya telah sepenuhnya berubah menjadi lautan warna-warni. Di laut, gelombang petir mengalir deras, dan kau tidak bisa melihat tepinya. Seolah-olah di dunia spiritualnya, sudah ada lautan guntur. Dan lautan guntur ini berubah menjadi pusaran air, seperti pantulan awan petir berwarna-warni di langit, kesadaran ilahi jelas lebih dari dua kali lebih kuat dari sebelumnya, dan secara bertahap dia dapat dengan jelas merasakan segala sesuatu di dunia luar. Namun, kedua benda besar itu belum sepenuhnya menyatu, mereka masih saling meremas dan menyatu. Di tempat fusi keluar, mulai dari kepala, sisik menjadi sangat berwarna. Ini berbeda dari tujuh warna sebelumnya di negara bagian transformasi Dewanaga. Tujuh warna saat ini tidak hanya sebening kristal. Tetapi juga memiliki rasa kestabilan hukum langit dan bumi, bahkan tulang internal, meridian, otot, pembuluh darah, semuanya telah menjadi tujuh warna. Sangat aneh, Lan Suanyu tahu bahwa saat yang paling sulit telah berlalu, meskipun rasa sakit yang hebat tidak berkurang sama sekali saat ini, kesadaran spiritualnya telah terbentuk. Yang berarti bahwa dia dapat mengendalikan tubuhnya sampai batas tertentu, ini adalah proses fusi sejati dari Raja Naga Emas dan Raja Naga Perak. Ini adalah momen paling menyakitkan yang nyata. Dia tidak melakukan apapun, tidak mencoba mempercepat proses integrasi ini. Pada saat ini, meskipun rasa sakitnya hebat, proses fusi sedang berlangsung dan fusi stabil. Emas dan perak ditumpangkan dan diubah menjadi tujuh warna, dan guntur besar dituangkan, membantu menyelesaikan proses ini dan membantu pembentukan tubuh tujuh warna. Pada saat ini, kesengsaraan besar hari dan bumi sepertinya hanya energi yang dia butuhkan untuk menerobos, bukan hambatan sama sekali. Bab 14149 warna datang, Lan Suanyu tenang, merasakan sedikit proses peleburannya. Tidak peduli betapa sakitnya dia, dia tidak dapat mempengaruhi persepsinya sekarang. Hanya dengan merasakan dan merasakan perubahan dalam tubuhnya, dia dapat terus berlatih di masa depan, bahkan dia sendiri tidak tahu seberapa jauh dia bisa mencapai setelah terobosan ini. Pada saat ini, tempering tubuh kesengsaraan surga dan bumi diselesaikan langsung dalam proses fusi ini. Tubuhnya berubah secara halus. Mulai saat ini, dia bukan lagi manusia, dan tentu saja, dia bukan naga murni. Itu adalah Tuhan, yang benar-benar maju ke tingkat Tuhan, dua sosok besar terus-menerus tumpang tindih, dan bodi baru yang tumpang tindih bahkan lebih besar dan lebih besar dari aslinya. Kepala naga besar berwarna-warni itu menatap ke langit dan terus-menerus meraung ke arah guntur di udara, seolah-olah menyerukan lebih banyak kesengsaraan langit dan bumi untuk mendarat dan membasuh tubuhnya. Secara bertahap, leher naga warna-warni mulai muncul, dan kemudian batang di belakang warna-warni mulai meningkat. Dan proses peleburan mulai menjadi lebih cepat dan lebih cepat. Lansuanyu dapat dengan jelas merasakan bahwa, dalam kegelapan, di tubuhnya, tampaknya ada. Nafas khusus yang terbentuk, nafas ini melayang di tubuh yang telah menyatu, dan secara bertahap menyatu menjadi semburan warna-warni, berputar-putar, metamorfosis garis keturunan. Ini seharusnya menjadi metamorfosis garis keturunan. Dan dia sudah mulai memiliki garis keturunan Dewa Naga. Setelah transformasi ini, bahkan jika seseorang memberitahu para ksatria naga bahwa mereka adalah manusia dan bukan naga, tidak ada yang akan mempercayainya. Untuk dirinya sendiri, waktu tubuhnya Tawuhun tidak lagi memiliki batasan. Transformasi darah telah membebaskan dirinya sepenuhnya dari rahim vana. Setiap pembuluh darah bagaikan sebuah karya seni bersinar dengan kecemerlangan warna-warni. Fluktuasi hukum tampak membayangi pada skala tujuh warna. Sisik-sisiknya jelas lebih terangkat, dengan tonjolan di atasnya, yang sepertinya berisi langit dan bumi, memantulkan kilau warna-warni, membuat seluruh tubuhnya terlihat lebih berwarna. Kesadaran ilahi juga menjadi lebih kuat dan lebih kuat di bawah pembentukan tubuh yang terus-menerus. Dalam pusaran warna-warni yang besar, sekelompok cairan yang hampir kental mulai muncul, dan cairan ini juga berputar, tepat di tengah pusaran warna-warni. Ketika dimulai setelah muncul, Lan Suanyu hanya merasa pikirannya mulai menyebar seketika. Saat cairan kental terus menumpuk, perluasan pemikirannya menjadi semakin jauh. Dia sepertinya merasakan dua pasang mata prihatin datang dari angkasa, apakah itu tatapan ayah dan ibu, rasa damai sejahtera datang dari kesadaran spiritual. Mereka sendiri untuk meredakan kekhawatiran mereka, kemudian, dia merasakan semua jenis Rising Dragon City di bawah. Rising Dragon Terace, atau Rising Dragon Pilar, pada saat ini, telah sepenuhnya berubah menjadi tujuh warna sebening kristal, tampaknya melahap guntur, melahap kekuatan dunia setelah disaring dengan sendirinya, apakah orang ini merampok energinya sendiri? Om, seluruh tubuh bergetar hebat, dan pada saat yang hampir bersamaan, perampokan langit dan bumi yang berwarna-warni yang jatuh dari langit tiba-tiba berhenti, Lan Suanyu hanya merasakan ringannya tubuhnya, dan tidak. Bisa menahan kepalanya, melontarkan raungan naga yang sangat keras dan penuh gairah, fusi selesai, dan saat ini, dia telah menjadi naga besar berwarna-warni dengan panjang lebih dari 300 meter. Seluruh tubuhnya jernih, dan aura yang sangat agung meledak dari tubuhnya. Sepasang mata memperlihatkan kecemerlangan tujuh warna. Fluktuasi keberuntungan naik. Itu berubah menjadi tujuh lingkaran cahaya berwarna-warni yang berputar-putar di sekitar tubuh. Untayan aliran udara hitam secara bertahap digunakan dari segala arah dan disuntikkan ke tubuhnya, membuatnya merasakan arti sebenarnya dari kegelapan. Cincin roh ketujuh, elemen gelap memegang kendali, ya, sebenarnya saya berhasil. Di dalam hatinya, sentuhan yang tak terkatakan langsung menyebar, setelah bertahun-tahun berkultivasi, kerja keras yang tak terhitung jumlahnya, dan begitu banyak kesempatan pada saat ini. Dia akhirnya menyentuh ambang tingkat dewa. Garis keturunannya, garis keturunan yang pernah hampir membunuhnya dan membuatnya lebih kuat, akhirnya bergabung menjadi satu, menjadi garis keturunan dewa naga. Lan Suanyu merasakan kekuatannya yang belum pernah terjadi sebelumnya, kekuatan penuhnya, perubahan hukum antara langit dan bumi, dan fluktuasi ruang dan waktu yang halus. Pada saat ini, dia memiliki pemahaman yang jelas di dalam hatinya, dan dia mulai merasakan perbedaan antara ruang tiga dimensi dan ruang empat dimensi. Perasaan yang sepertinya bisa menguasai dunia dan merasa di luar dunia begitu indah, Tuhan muda, jangan santai, ini belum berakhir. Pada saat ini, suara rendah terdengar dalam kesadaran Lan Suanyu. Meski suaranya rendah, itu juga penuh kegembiraan. Itu adalah dewa binatang Kaisartian, ini belum berakhir. Lan Suanyu bergerak di dalam hatinya, dan tanpa sadar mengangkat kepalanya dan melihat ke udara, langit, pusaran warna-warni yang besar tidak menghilang, masih memantulkan semua warna di bawahnya. Lebih penting lagi, warna saat ini tampaknya berubah, dan tubuh Lan Suanyu tampaknya juga berubah. Dia sepertinya merasa bahwa aliran deras warna-warni yang bergolak di tubuhnya mulai berkumpul bersama, mengembun ke arah dadanya, dan akhirnya berubah menjadi pusaran darah lagi. Dan di tengah pusaran darah, spar ilusi perlahan mengembun, tidak hanya di dadanya. Tetapi di lautan rohnya, dan di dantiannya, ada juga sekelompok pusaran warna-warni yang berputar-putar, dan cahaya ilusi dan bayangan di tengah berkedip tidak stabil. Tuhan muda, kekuatan langit dan bumi baru saja merasakan evolusi Anda dan datang ke sini untuk membantu, tetapi ujian nyata bagi Anda akan datang nanti. Anda harus membawanya, dan itu akan menjadi masa depan yang lebih cerah. Anda pasti bisa melakukannya. Suara bersemangat Dewa Kaisar Tian terdengar lagi, pada saat ini, sedikit kejutan mulai muncul. Itu bukanlah guncangan dari bagian kecil ruang, tapi seolah-olah seluruh dunia bergetar. Di bawah Shenglong Tai, memperhatikan arah Shenglong Tai, melihat guntur berangsur-angsur menghilang. Semuanya mulai tenang, dan juga mendengar paraksatria naga yang keras dan kuat, wajah mereka menunjukkan kesungguhan untuk pertama kalinya. Warna, meskipun kesengsaraan besar langit dan bumi barusan begitu melonjak, tetapi tingkat kekuatan penghancur itu bukan merupakan ancaman nyata bagi pembangkit tenaga listrik tingkat Dewa Super ini, tetapi pada saat ini, mereka semua merasakan ketakutan di hati mereka, seolah-olah ada sesuatu yang sedang berkembang di yang tak terlihat. Dan itu akan segera muncul, langit menjadi gelap kembali, seolah-olah saat ini, siang berubah menjadi malam. Sedikit cahaya bintang yang bersinar di langit, pada awalnya hanya sedikit, tetapi segera. Ada ribuan bintang yang bersinar, dan langit yang penuh dengan bintang menjadi sangat indah. Di antara mereka seperti bintang yang memegang bulan, usaran petir warna-warni mulai menyusut secara bertahap. Tapi getaran antara langit dan bumi jelas menjadi semakin jelas, om, dengung yang luar biasa dan agung terdengar, dan dalam sekejap, semua pembangkit tenaga listrik di tingkat Dewa dan di atasnya merasakan dunia mereka seolah bergetar. Keagungan yang agung membuat mereka hanya ingin beribadah, sinar cahaya sembilan warna yang besar tiba-tiba jatuh dari pusat awan guntur tanpa peringatan, dan di bawah naungan ribuan bintang, itu langsung jatuh ke arah kolom naga yang naik. Lansuanyu bahkan belum sepenuhnya bereaksi, tubuhnya sudah diselimuti oleh sinar sembilan warna, bertahan atau hancurkan. Saat ini, hanya ada satu pikiran di benaknya, dari sudut pandang visual, Jiuchai dan Kichai tampaknya tidak banyak berubah, tetapi pada saat ini, hanya dia yang dapat dengan jelas merasakan kekuatan yang menakutkan itu, bab 1415 sembilan warna langit dan bumi menghancurkan alam semesta, tampaknya berasal dari asal mula alam semesta, dari pemeriksaan asal mula alam semesta. Sepertinya ada suara yang menanyakan mengapa dia memiliki kekuatan seperti itu, runtuhnya, dia jelas merasakan bahwa sesaat sebelum dia merasakan tubuh yang sangat kuat mulai runtuh dalam guntur sembilan warna ini. Di mana-mana berantakan, bahkan kesadaran spiritualnya, ini bukan lagi kekuatan yang bisa dilawan dengan kemauan keras pada saat ini, Lansuanyu sepenuhnya merasakan apa artinya tidak bisa melawan, pada saat ini, tiba-tiba, semua sisik warna-warni di tubuhnya berubah menjadi emas tua, dan keruntuhan juga berhenti seketika. Segera setelah itu, cahaya hitam besar dan bayangan muncul darinya. Sosok besar itu panjangnya 3 km, dan seluruh tubuhnya hitam pekat seperti tinta, setiap sisik tampaknya melawan kegelapan, hanya sepasang mata yang berwarna emas cemerlang. Tuan, menunggu hari ini, saya telah menunggu terlalu lama, terlalu lama. Ditian menyambut kembalinya Sang Bagaf dengan tubuhnya sendiri. Matanya panjang dan dia melihat ke arah yang jauh, seolah-olah dia merasakan sesuatu. Sepertinya lega, Bai Siu Siu di kota Tianlong dan Lan Mengkin di kota Hongliong hampir seketika menegang, dan kesedihan yang tak terlukiskan menyembur dari lubuk hati yang terdalam, dalam pikiran mereka, nama yang sama muncul pada saat yang sama, Ditian. Aung Ang Aung, generasi dewa binatang, raja naga hitam bermata emas, Ditian, mengangkat kepalanya dan meraung, dan raungan naga itu penuh dengan rasa yang menyegarkan dan menetes. Bahkan pada saat ini, hanya dia dan tuannya yang dapat mendengar naga in, senior Ditian. Lan Suanyu berteriak dalam kesadaran, hari-hari Didili beralih ke petunjuk besarnya. Dengan hormat berkata, Tuan Sembilan Pemilik untuk menguji tes pertama ini, hari Didili Anda melakukan hari ini pengorbanan naga hitam mata emas, saya berharap Tuan, meregenerasi Tuan, bum, tubuh besar yang panjangnya tiga kilometer hancur berkeping-keping. Ribuan pita emas gelap tiba-tiba jatuh, mengalir deras ke tubuh Lan Suanyu, dan langit dan bumi Jiucai yang telah menghancurkan tubuhnya menghancurkan alam semesta. Ini dinetralkan dan diserap secara instan. Buat semua runtuh dan pulihkan, satu, Dewa Binatang Kaisartian, yang pernah menjadi penjaga Dewa Naga, Naga yang mengendalikan kegelapan, yang pernah terkuat, jatuh ke benua Do'uluo, bekerja keras untuk menjadi Dewa lagi sepanjang hidupnya. Tetapi selalu ditekan oleh langit dan bumi. Akhirnya pada saat ini, kembali ke sumbernya. Akumulasi dari hampir 1 juta tahun kultivasi dikorbankan sepenuhnya pada saat ini, meskipun ini bukan level Dewa, tetapi pada saat ini, semua latar belakang dan kebenaran kedelapan telah sepenuhnya meledak. Itu untuk Lan Suanyu yang memblokir langit dan bumi sembilan warna pertama untuk menghancurkan alam semesta. Dalam hal persahabatan, Lan Suanyu dan Ditian tidak terlalu kuat, dan dia tahu betul bahwa pada saat ini, pengorbanan Ditian bukan untuknya, tetapi untuk garis keturunan Dewa Naga yang mengalir melalui dirinya, namun saat ini rongga matanya masih lembab. Dia merasakan kegigihan di udara. Berjuang melawan langit dan bumi selama ratusan ribu tahun, namun masih belum mampu membuat langkah terakhir dari obsesi tersebut. Saat itu, Lan Suanyu menyaksikan terakhir kali Ditian melewati kesengsaraan. Pada saat itu, dia menyaksikan betapa sedih dan marahnya Dewa Binatang itu dan betapa tidak berdayanya itu dengan akumulasinya. Bahkan 10 kali menjadi Dewa mungkin sudah cukup, tetapi dia masih tidak bisa membuat langkah terakhir dan selalu ditekan oleh hukum langit dan bumi. Dan pada saat ini, dia akhirnya menggunakan semua yang dia miliki untuk bertabrakan dengan hukum terkuat antara langit dan bumi saat mempersembahkan korban dan menyambut momen terakhir ini dengan gigih. Keras kepala dan bangga. Saya memberikan diri saya semua latar belakang hampir 1 juta tahun, Ditian benar-benar mati, dan dalam bencana paling mengerikan hari itu dan bumi, abunya musnah, dan bahkan kesadaran ilahi benar-benar hancur, dan tidak ada kemungkinan lain. Tapi di saat-saat terakhir, matanya penuh dengan canda, pemberontakan bangga melawan ketidakadilan dunia. Dia sepertinya memberitahu seluruh dunia bahwa aku tidak kalah, kesedihan yang tak terkatakan berlama-lama di hatinya pada saat ini. Emosi Lansuanyu sepertinya tersulut, dia tidak hanya menganggap dirinya sebagai manusia lagi. Pada saat ini, dia memperlakukan dirinya sebagai naga. Munculnya alam naga menyebabkan Tianlongxing menjadi seekor naga mungkin. Justru karena perlindungan yang tenang dari alam naga, naga yang lahir di sini akhirnya dapat berhasil dan mencapai tingkat di atas tingkat dewa, pengorbanan di Tian membuatnya seakan-akan telah melihat pemandangan yang menyedihkan saat sang naga jatuh. Darah Dewa Naga Yang Membuatnya Di saat yang sama dengan pencapaian tersebut, tanggung jawab sang naga juga jatuh pada dirinya, Lansuanyu mengerti bahwa mulai saat ini, tanggung jawab padanya bahkan lebih berat. Bagaimanapun, dia harus memimpin perlombaan naga untuk bangkit kembali, Ang, Lansuanyu meraung ke langit. Sisik warna-warni di tubuhnya didirikan satu demi satu dan seluruh tubuh ki dan darah mengalir deras. Pada saat ini, tiga keberadaan kosong di kepala, dada, dan area kemaluannya dipadatkan dan dibentuk pada saat yang sama, berubah menjadi tiga kristal dengan lingkaran cahaya sembilan warna dan cahaya berkedit. Pada saat ini, matanya meledak dengan cahaya ilahi sembilan warna, memelototi langit. Om, dunia kedua dengan sembilan warna menghancurkan alam semesta dengan keras dan datang lagi. Naga itu mengaum di mulut Lansuanyu, ledakan yang menggelegar, dan inti jiwa menyatu secara instan. Potongan-potongan sisik warna-warni yang didirikan terus runtuh dalam kesengsaraan guntur yang mengerikan, tetapi di dalam tubuhnya, yang berpusat pada tiga kristal, energi darah besar yang tak tertandingi terus-menerus meledak. Secara paksa memulihkan keruntuhannya sendiri, dia patah dan berdiri, terus-menerus muncul di setiap sudut tubuhnya. Basis budidaya hampir satu juta tahun yang disuntikan oleh dewa binatang Kaisar Tian dengan biaya pengorbanan sepenuhnya menjadi fondasinya saat ini. Para ksatria naga di bawah, pada saat ini, semuanya diam. Bencana guntur yang menakutkan tidak hanya sesederhana tingkat energi, tetapi yang lebih menakutkan adalah tingkat hukum yang tinggi. Itulah keberadaan yang bisa menghancurkan keinginan mereka. Mata ksatria naga fajar Zong Zichang mulai menunjukkan warna cemas. Di depan bencana guntur seperti itu, siapa yang bisa bertahan? Dia juga tidak pernah menyangka bahwa evolusi garis darah biru akan menyebabkan munculnya kesengsaraan guntur. Tidak ada keraguan bahwa ini terkait erat dengan dia yang memahami kekuatan mengumpulkan ciptaan dan kehancuran. Luolan telah mencoba terbang beberapa kali, tetapi Zong Zichang berhasil menariknya kembali. Saat ini, bahkan jika mereka naik, mereka hanya bisa mati. Bahkan ksatria naga setingkat dewa super tidak dapat menantang hukum langit dan bumi. Jika tidak, yang tersisa adalah kekuatan hukum di tingkat mereka langsung melenyapkan mereka. Langit dan bumi Jiucai di tingkat dewa super menghancurkan alam semesta, bahkan jika naga langit ada di sini, ia tidak bisa menahannya, padahal, kursi pertama akhirnya tiba beberapa menit yang lalu. Itu juga ditekan di tanah dengan ekspresi ngeri. Anda tidak perlu meminta dia untuk mengetahui siapa yang melewati malapetaka, tetapi dia tidak dapat memahami mengapa melintasi bencana itu seperti ini, Om, saat dengungan ketiga terdengar, semua ksatria naga yang hadir merasakan kulit kepala yang kesemutan. Guntur ilahi sembilan warna yang menghancurkan dunia sekali lagi turun dari langit. Langit di atas kota Shenglong benar-benar terdistorsi. Pada saat ini, para ksatria naga tidak dapat lagi merasakan keberadaan dunia naga. Saudara Zhong, bagaimana ini bisa terjadi secara tiba-tiba? Tianlong datang ke sisi Zhong Xichang dan bertanya dengan suara yang dalam, Zhong Xichang tersenyum pahit, ketika aku merasa ada yang tidak beres. Perampokan petir akan segera dimulai dan tidak dapat ditutup. Lan seharusnya menyerap inti dari delapan dewa dan iblis berlengan yang dibunuh olehnya ketika dia berada di Pegasus. Hancurkan energinya dan kemudian gunakan keseimbangan energi penciptaan di tunggangan surgawi. Dari sana, saya menyadari beberapa arti sebenarnya dari alam semesta dan ini tidak dapat menekan terobosan. Tetapi saya tidak menyangka bahwa terobosannya akan terlalu dibesar-besarkan. Mata Tianlong cahaya berkedip-kedip di tengah. Kalau begitu menurutmu, dia bisa menahannya, Zhong Zichang menggelengkan kepalanya dan berkata, sulit untuk dikatakan. Bahkan kesusahan guntur barusan, aku sudah berpikir dia tidak boleh menanggungnya. Tapi, Lei Jie tidak berhenti, itu melanjutkan dan ada fluktuasi energi yang sangat besar sebelumnya. Sekarang aku tidak bisa menilai apakah dia bisa berhasil menerobos. selamat menikmati. Terima kasih telah menonton!